Fuji diketahui tengah asyik liburan bersama teman-temannya di Pantai Bali di tengah-tengah sang mantan melamar wanita lain. Fuji tampak kegirangan saat naikin kuda putih saat berlibur di Pantai Bali. Selegram Fuji Utami menghabiskan waktu bersama teman-temannya berkunjung di Pantai Bali. Selain itu Haji Faisal memberikan selamat atas lamaran Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Sebagai ayah, Haji Faisal baru-baru ini membeberkan alasan mengapa hubungan Tarik dan Fuji yang dianggap sangat cocok serta serasi menurut netizen, bisa kandas. Apalagi kala itu, Tarik sudah sempat memberikan cincin, tepat di hari ulang tahun Fuji yang ke-21, tepatnya pada November 2023. Menurut Haji Faisal, hubungan Tarik dan Fuji kala itu tidak memiliki tujuan yang sama. Jika Tarik memiliki tujuan menjalin hubungan agar bisa cepat-cepat menikah, Fuji justru lebih terlihat ingin menikmati masa mudanya lantaran ingin terlebih dahulu mengejar karir. Si Fuji belum ingin buru-buru untuk ke jenjang berumah tangga, sehingga di situ aja sudah terjadi sesuatu yang kurang cocok, ujar Haji Faisal dikutip dari tayangan YouTube Star Pro Indonesia. Karena si Fuji, dia ingin berkarir dulu, ingin menunggu waktu dulu. Sementara mungkin pasangannya, Tarik, gak mau lama-lama, lebih cepat lebih bagus kan, begitu katanya, sambungnya. Memiliki tujuan yang berbeda saat menjalin hubungan, membuat suami Dewi Zuryati ini menganggap wajar jika asmara putrinya dengan Tarik harus kandas. Namun, Haji Faisal berharap agar putrinya dan juga Tarik, kelak bisa mendapatkan pasangan yang memiliki visi misi sama. Jadi di situ saya rasa sudah pantas mereka untuk berpisah kemudian mencari pasangan masing-masing. Jelasnya, seperti yang kita ketahui Tarik Halilintar telah resmi melamar kekasihnya Ali Ahmad Said. Pasangan muda ini disebut akan melangsungkan pernikahan tahun ini. Kabar bahagia itu dibagikan keduanya di akun media sosial masing-masing. Terlihat dari foto yang diunggah, adik kandung Atta Halilintar itu tampak berlutut di hadapan alias sambil memberikan cincin. Keduanya tampak tertawa bahagia bersama. Publik pun penasaran dengan reaksi Fujii, mantan pacar Tarik terkait lamaran tersebut. Di hadapan awak media, Fujii tak banyak bicara saat ditanya terkait lamaran manis mantan pacarnya. Ia hanya tersebut sembari memberi selamat kepada pasangan Tarik dan Aliah. Coratulation, ucap Fujii dilansir dari tayangan di Youtube, Selasa, 21 Mei 2024. Mengingat jauh ke belakang tahun 2022 lalu, Tarik juga sempat melamar Fujii dengan mempersembahkan cincin indah. Kala itu Fujii dilamar tepat di hari ulang tahunnya di sebuah pantai pada malam hari. Bahkan kejutan dari Tarik terasa lebih spesial dengan adanya pertunjukan kembang api di tepi pantai. Saat Fujii mengiakan lamaran tersebut, Tarik pun memeluk dan menggendongnya sebagai ungkapan rasa bahagia. Sayangnya, hubungan mereka kandas pada 2023 lalu. Tak butuh waktu lama bagi keduanya membuka hati. Fujii sempat dikabarkan dekat sejumlah pria. Salah satunya dengan Kapten Timnas Asnawi Mangkualam, sementara Tarik.